Lagi, 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 dan lagi Perilaku tidak berguna dari anak Dari dewan yang paling tidak berguna di Indonesia Gue agak kesel cok, sumpah Baru-baru ini ada kasus paling baru Seorang anak DPR melakukan penganiayaan Kepada pacarnya, korban bernama Dini Dia dilindas, dipukul Dianiaya, dan direkam Gue gini ditolong saat korban Sudah terkapar, malah dimasukin ke bagasi mobilnya Cok, dibawa kapar temennya Kurang goblok apa sumpah? Ada gak yang lebih goblok dari itu? Gak ada, cuma perilaku mereka-mereka ini aja Nah, begitu sampai di apartemen Ternyata si korban sudah tidak berdaya Baru dia panik, cok Baru dia panik, baru dia bingung Akhirnya dibalah ke rumah sakit Sampai ke rumah sakit, ternyata korban sudah dinyatakan meninggal Bahkan meninggalnya tuh katanya 30-45 menit Sebelum korban masuk rumah sakit Sebenarnya, alias sudah meninggal dari lama Yes Lagi-lagi gobloknya Anak pejabat yang merasa Kalau dia bisa melakukan segalanya Dengan jabatan bapaknya, dia bisa bebas dari hukum Dengan uang bapaknya, dia bisa leha-leha Bisa jadi raja Kontol ya, man Ini dia kasusnya, cuy Dilindas mobil hingga meninggal Oleh Gryogerus Ronald Tanmur Tandain Tandain namanya, cuy Ini mukanya, cuy Anak seorang anggota DPR RI Ini, untuk yang belum tau kasusnya, cuy Bayangin, cuy Kurang, cuy Malah memvideokan Dan menertawakan Dini Malah diketawain, di videoin Cuk Gublok sumpah Malah melakukan penyelamatan awal Malah dimasukkannya dalam bagasi mobilnya Lalu pulang ke apartemennya Wah Baru panik setelah korban kehilangan kesadaran Setelah panik baru dibawa ke rumah sakit Namun setibanya di rumah sakit Andini sudah dinyatakan meninggal dunia Bahkan, waktu kematian Dini sudah 30-45 menit Sebelum sampai di RS Tandainya kau tau, setang Jika pernyataan ini benar Maka saya selah keluarga sipil biasa Yang berhak bersuara Menuntut anak pejabat ini Dihukum seberat Harus Harus Gak peduli, cuy Mari kita kawal Jangan sampai Kita semua yang nonton video gue kali ini Harus kalian harus ngawal kasus ini Jangan sampai lolos Jangan sampai hukum Cuma hukuman ringan Kabur Gue bingung, cuy mau ngomong apa cuy, sumpah Karena gini ya Naluri manusia Kalau ngeliat orang lain terkapar Kalau kita manusia Kita nolong Kita juga gak akan tega Untuk melakukan penganiayaan itu Kalau manusia beda dengan binatang Bahkan yang lebih biadab daripada binatang Lebih setan daripada setan Dan Di berita gue belum tau nama bapaknya Tolong Media-media jangan ditutupi nama bapaknya Spil aja nama bapaknya DPR RI siapa Biar kita tau, cuy Itu benih dari siapa Karena memang biasanya benih tidak jauh jatuh dari pohonnya, cuy Benih dan buahnya itu hampir sama, gitu loh Fuck lah Kasus-kasus kayak gini dong Yang bikin gue kesel Soalnya lawannya anak pejabat, cuy Bapaknya kan seorang DPR itu Udah terkenal sebagai Lembaga yang paling tidak berguna di Indonesia Anaknya malah berbuat seperti ini Kalau hukum Negara memang tidak bisa berjalan dengan seadil-adilnya Jangan salahkan kalau hukum jalanan yang akhirnya menentukan Tandain mukanya, cuy Tandain mukanya kalau lo ketemu Ini kesel banget gue Sumpah gue yang bukan siapa-siapanya aja Dengerin kronologi kejadiannya aja Udah kesel Bayangin Itu keluarga lo, cuy Bayangin mamanya Dini Baca kronologinya Tau anaknya kayak gini Dan dia harus melawan hukum Dan dia harus melawan bapaknya Pelaku, cuy Harus melawan itu, cuy Yang bisa saja Hukumnya malah Memihak si pelaku Ya, kalian tahulah hukum di Indonesia kayak gimana Maka itu orang korban Tuntutannya harus disidang Harus hukumannya sesuai Tidak boleh ada potongan-potongan Dan tidak boleh diiringankan Atau dihilangkan hukumannya Tidak boleh bebas Karena ini masuknya sudah pengainnya yayaan ya Dan sudah menghilangkan nyawa Hukumannya berat, cuy Please lah At least anda kalau jadi anak kontol Sikapnya jangan kayak kontol Masa disensor, gak apa-apa Aku mengharapkan AdSense di video ini Gue cuma kepengen kalian Melek Kalian tahu kalau hukum di Indonesia Di luar sana masih kayak gini Pesan gue buat kalian yang nonton Kebanyakan penonton Steven Yeong Gue tahu masih anak-anak SMA Masih anak SMP Kelak Kalau lo udah besar Jangan sampai jadi hakim Atau jadi pejabat Yang kayak gini, cuy Jangan sampai salah didi anak lo Setinggi-tingginya pangkat lo Setinggi-tingginya kekuasaan lo Jangan sampai salah didi anak lo Jangan dimanjain Beritahu dia Kalau siapa aja itu bisa dihukum Tidak peduli dengan jabatan bapaknya Ataupun uang bapaknya Tandain cuy Ronald Tanmur Ronald Tanur Namanya cuy Tandain Oke lah guys Selamat datang kembali di channel kesengan kalian Mohon maaf openingnya Bahkan sampai terlambat banget ya Tidak opening di depan Karena video ini Bener-bener Bener-bener bukan Gue mau reaction atau apa Sebenarnya gue cuma mau infoin Kalau ada kasus yang harus kalian kawal Kalau ada kasus yang Lagi-lagi terjadi di Indonesia Dan melibatkan anak pejabat Pejabatnya ya itu-itu lagi Itu-itu lagi Kenapa selalu DPR gitu loh DPR ini singkatannya apa Dewan penganiaya rakyat Apa gimana gitu loh Soalnya Anjing lah Kita langsung masuk ke pembahasannya Kita akan lihat meme Kiriman kalian Untuk merefresh Agar kita gak terlalu berlarut-larut Dengan kesedihan ini Pokoknya Ronald Tanur Adalah orang paling goblok di dunia Paling bangsat dia Udah banyak yang ngetek ke gue Tapi mohon maaf Dari kemarin gue jarang buka ya Ini apa nih Status WhatsApp Anjing Malah mendatangi temannya ya Mendatangi Mendatangi teman sebangsanya cuy Sama-sama hitam Gagah dan besar Dan bisa terbang gitu loh Oh my God Tapi jujur gue agak susah Untuk ketawa Karena masih Aduh masih Rasa Rasa benci gue ke Si pelaku Ronald Tanur anjing Udah-udah Lupain 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 kita kembali ke meme-nya aja Ronald Tanur bangsat Ini apa cuy Ngetek gue ini Ngapain cuy Seben yang preview meme cuy Bukan preview Susu Indomik gitu loh Apa cuy Mimnya dari mana Ngapain cuy Ngapain ngetek ke gue Anjing dikasih Dikasih akunnya lagi Nice Baru dua lagi akunnya Postingannya Gak boleh ya teman-teman ya Gak boleh gitu teman-teman Gak boleh Gak boleh Gak boleh Fokus Fokus Ini akun apa cuy Laki.tf94 Kenapa dia ngetek Bang lu akun cewek-cewek Kayak gini Ngapain ngeteknya ke gue Salah tag bang Salah tag ya Ke pasukan bacol Atau apa bisa Stevennya nge-react meme bang Ngapain ngasih ke gue dah Ya tapi thank you lah bang Dia ngetek siapa aja cuy Oke dia ngetek pertama penyegaran Bagus Mantap Bagus Memang sesuai gitu loh Dengan target marketnya ya Memang akun-akun yang agak dewasa TikTok.penyegar TikTok viral cantik TikTok cewek indo ya Mood booster Kaum hawa Atau beauty Bener gitu loh Ini dila nama aku nasih Kenapa aja aku cuy Steven yang Mohon maaf ya Dengan segala hormat Saya tidak Mereview Seperti ini Walaupun Terima kasih gitu loh ya Nanti bisa saya jadikan Tontonan pribadi Tapi Juh banyak cuy Dia ngetek ke gue terus cuy Kenapa gue gak nyambung Sejak apa Steven yang jadi akun dewasa Bentar 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 kayaknya ada yang salah ya Ini mukanya duduk di toilet Bang Yvan Gapain dia ngerekam diri Dia lagi Ngebom atom Eh 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 Jadi dia Boker gitu amat mukanya Dia kalau boker gitu ternyata cuy Gini gini cuy Ini dari ekspresinya Sepertinya habis makan pedes Panas bogongnya kayaknya Ini Dagu dia udah lebih panjang Daripada ding dong gue What Jatuh satu Jatuh semua Ini yang direkam Pakai gini lagi Drill tersenyum di atas Penderitaan orang lain Ini dia Belakang lo tuh Temen-temen tuh Jatuh Bang Malah gini dia Jangan makan mie Berlebihan gue Tiap hari bisa 3-4 bungkus Hasil efeknya kena Apa efeknya Bang Kenyang Nah kayak orang kayak gini Baru dianiaya Sama Ronald Tanur Gak apa-apa Ngebangsat Soalnya si Isan Arizal Ini ya Lah Si anjing malah Anjing-anjing Waduh Padahal mau ngasih tulang ya Ke pacarnya malah Pacarnya di Lelelelewe sama Anjing lain Menganjing satu ini ya Menganjing Sumpah Anjing banget video ini Anjing lah Ketika Jumatan bareng temen Misi Jumat Gue jagain sandal lo Gue ambilin nasi kota lo Ya gak sholat dong Satunya jagain sandal Satunya ambil nasi kota Yang sholat siapa Gitu pertanyaannya ya Yang gak sembahyang dong Ceritanya Bisa-bisanya Bisa-bisanya Coli Bisa-bisanya Bisa-bisanya Anjir Nah itulah Kalian seperti itu Cuy sebenernya Kalau Kalian lagi Melakukan Senam jari Itu sebenernya Kalian seperti itu Komuknya Kalian aja gak tau Monggo salah satu produk Dari kami Wayang Wayangnya Hetsune Miko Ya Bagus sih Maksudnya Walaupun dia ngewibu At least dia masih menjaga Budaya negara sendiri Cuma Cuma kayak gimana cuy Anjir lah Ngewibunya sudah sampai Ketahap pewayangan cuy Bayangin Dalangnya kan Denk 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 Rama menyerang Sinta Ya kok Rama menyerang Sinta Rama menyerang Arjuna Denk denk Ini gini Oh ini kocan Eh Wibu Kan gak enak Gitu loh Pewayangannya kan jadi rusak Nilai-nilai budayanya Sat Aku dan dia Di masa depan Yain deh Yain aja Biasa orang Kalau halu gitu cuy Biar Biarin aja deh Biarin dia Biar dia seneng sendiri Ini Ini lagi masih Di tag ke gue Tapi gak apa-apa sih Sekali-sekali lah Penyegaran Ngomong istri gue Gak ngeliat cuy Gak kita liat Sekali lagi Yang di tag siapa sih No tetep kan Kaum hawa Gak ngapain Stefan Yang di tag sama lu Bang sama gue Apa Gue ngapain Ya Solat lah Sebelum anda Disolati langsung Sama jenazahnya Gak tega Liat kamu Kesakitan Gara PMS Aku hamilin kamu ya Gak gitu Cara kerjanya Tidak seperti itu Ya temen-temen Lanjut langsung Banyak yang Ngetek pacarnya nih Adwohe nih Ayo yang Biar gak kesakitan Boleh Bisa aja Kau Adam ya Kalau mau nyari lobang Caranya Sat-sat-sat-satnya Ada Gak boleh temen-temen Gak boleh temen-temen Jangan 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 Gak boleh ketawa Gak boleh ketawa Sama mama sama papa aku Disana Nih Ketailah Kaka boleh Ntar tolong Tidikin 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 Kasihan Banget ya Nulis apa ya Itu pasti Anjir Baik Baknya cuy Kakaknya baik cuy Jadi pengen peluk Peluk adiknya Anak pungut Bangsa Anjir Gue udah Gue udah serius ya Gue pengen liat endingnya ya Gue kira beneran Ditulis Enggak Enggak itu editan Anjir Anjir Fuck Kata gue mah Ya Perasaan Enggak perasaan Nulisnya tadi di buku gambar Kenapa Hasilnya ada di buku Tulis gitu Ada garis-garisnya ya Enggak boleh gitu Enggak boleh gitu Bayar orang-orang nih Aduh Oke lah guys Makasih yang udah nonton video ini Pesan dari gue adalah Ronald Tanur adalah Anak tergobrok di dunia Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya